Polisi mengungkapkan kronologi penemuan jasad pria berinisial Z, 25 tahun, dalam freezer mobil pengangkut es krim. Mobil saat itu terparkir di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kami 11 April 2024 malam. Ada pun peristiwa berawal saat saksi A, 26 tahun, pengangkut es krim untuk diantar ke Mall Grand Indonesia dari arah Semanggi, Rabu 10 April 2024. Hal itu diunggapkan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombesu Satyo Purnomo Jondro, Jumat 12 April 2024. Lalu saat melewati patung Sudirman, ban mobil yang dikendarai A beserta ban seropnya kempes sehingga tak bisa diganti. A lalu menelpon kantornya melaporkan kondisi ban pecah tersebut. Setelah itu, Z datang membawa mobil pengganti sehingga A memindahkan es krim dari mobilnya ke mobil yang dibawa oleh Z. Sementara korban Z menunggu di mobil yang pecah ban di patung Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman. Setelah selesai mengantarkan es krim, A ke Semanggi namun tidak melihat mobil yang ditunggui Z karena macet dan melanjutkan pekerjaannya. Hingga kemudian pada Kamis 11 April 2024, A dan saksi B, 21 tahun, ditelepon rekan lain melihat mobil yang ditunggui Z masih terparkir. A dan B yang terkejut langsung menuju TKP dan menemukan korban Z tewas dengan posisi telungkul. Menurut saksi A, korban memang sering ngadem di kabin belakang tempat untuk menyimpan es krim. Diduga saat itu pintu menutup otomatis dan korban terkunci di dalam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.